Saudara-saudara yang terkasih, kita kecewa saat kehilangan kesempatan yang kita nantikan. Kita sedih ketika kehilangan barang yang kita sukai. Kita berduka cita kalau ditinggal pergi mati orang yang kita cintai. Akan tetapi perasaan dan pengalaman tersebut berubah menjadi pengalaman rahmat saat ternyata kita kemudian mendapatkan kesempatan yang lebih baik dan memperoleh barang yang lebih berharga. Duka cita kita pun berakhir saat kepergian orang yang kita cintai ternyata mengubah kita secara total menjadi manusia yang luar biasa sesuai dengan pesan dan harapan serta janji dan mimpi orang yang kita cintai tersebut. Perubahan duka cita menjadi suka cita ini disampaikan Yesus kepada para muridnya. Setelah kebangkitan dan kenaikan ke surga serta turunnya roh kudus atas para rasul, janji Yesus terbukti. Di awal karyanya pada Injil Lukas, Yesus tampil menyatakan bahwa apa yang ditulis kitab suci tentangnya terpenuhi di dalam dirinya. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan kepada orang-orang buta untuk membebaskan orang-orang yang tertindas untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Lukas 4.18.19 Yesaya berbicara tentang Mesias yang membawa tahun rahmat Tuhan ini. Diurapi oleh roh Allah, roh Tuhan Yesaya 11.2.3a Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat dan keberkasaan, roh pengenalan akan Allah, roh takut akan Tuhan. Atau disebut juga roh kesalahan, ya kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Hidup dan karya Yesus dipenuhi oleh ketujuh roh tersebut. Para murid akan meneruskan hidup dan karya Yesus yang membawa tahun rahmat Tuhan. Mereka akan dilengkapi dengan roh Allah yang mengurapi Yesus. Roh itu tidak diberikan sewaktu Yesus hidup. Tetapi dianugerahkan Yesus kepada para murid setelah Yesus bangkit dan naik ke surga. Roh kudus yang dijanjikan Yesus turun atas para rasul pada hari Pentecostal yaitu hari kelima puluh setelah Yesus wafat. Yaitu hari Yobel tahun rahmat Tuhan. Hari Yobel tahun rahmat Tuhan adalah hari kelima puluh. Yaitu masa pembebasan hutang dari segala sesuatu. Orang yang berhutang harus dibebaskan pada tahun kelima puluh. Sehingga pada hari itu orang mengalami penebusan. Orang mengalami dirinya sebagai manusia kembali. Dibebaskan dari hutang. Dibebaskan dari situasi dan status budaknya. Secara ajaib saudara-saudari yang terkasih. Tujuh karina roh kudus itu juga bekerja dalam diri para rasul. Hingga mereka berubah total setelah Pentecostal. Menjadi alter Christus. Alter Christi. Christus-Christus yang lain. Orang yang menyaksikan hidup dan karya para rasul. Seperti mengalami sendiri. Yesus hidup. Yesus hadir. Hidup para rasul sungguh menghadirkan Yesus. Kalau para murid membutuhkan Yesus. Sewaktu Yesus bersama dengan mereka. Mereka harus mencari. Dan menemukan Yesus dimana ia berada. Entah di atas gunung. Entah di buritan. Kini kalau mereka butuh Yesus. Mereka tinggal berdoa. Roh kudus telah menyertai perjalanan hidup mereka. Itulah yang kita dengar dalam bacaan pertama hari ini. Saat mereka mengalami kestakutan. Dan dalam menunaikan tugas perutusannya. Tuhan meneguhkan Paulus. Jangan takut. Teruslah memberitakan firman. Dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau. Dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Saudara-saudari yang terkasih. Janji yang diberikan Yesus kepada para rasul. Dianugerahkan juga kepada kita. Melalui sakramen baptis dan sakramen penguatan. Tujuh karunia roh kudus. Sudah diterimakan pada kita. Terimalah tanda karunia roh kudus. Roh kebijaksanaan. Roh pengertian. Roh nasihat. Roh keperkasaan. Roh pengenalan akan Allah. Atau roh pengetahuan. Roh kesalahan. Dan roh takut akan Allah. Marilah kita cairkan. Hati kita yang beku. Budi kita yang keras. Agar kita makin mampu menghidupi tujuh karunia roh ini. Sehingga kita mengalami sukacita sebagai murid-murid Tuhan. Karena roh kudus memberdayakan kita. Membuat kita mampu menghadirkan tahun rahmat Tuhan. Seperti yang dikehendaki Yesus. Terima kasih. Terima kasih.